Halo sahabat imajinasi bonsai, kembali lagi bersama saya Fredian Oh ya sahabat, di hari ini saya sedang merawat bahan-bahan bibit ya sahabat Jadi semangat bertani, semangat bodhidaya bonsai Nah kegiatan hari ini tadi saya habis Membuat jarak pada bibit-bibit Ini bahan bibit Kita lihat, nah disini saya sedang bodhidaya bahan bibit dari jenis pohon tausi atau kalimantan ya sahabat Mari kita lihat tadi saya direnggangkan ya Langsung saja kita lihat Iya sahabat, nah inilah hasil bodhidaya bahan-bahan bibit tausi atau frakinus Bisa disebut juga kalimantan ya Nah ini hasil dari setek pucuk Ini tausi hasil setek pucuk Dan ini satu polipek masih saya isi Ada beberapa pohon Ya ada yang tujuh, ada yang lima, ada yang enam Tergantung ukuran polipek dan ukuran pucuknya ya Untuk tausi sendiri itu Kalau di setek Gampang-gampang susah ya Setek ataupun cangkoknya itu juga gampang-gampang susah Karena dari sahabat saya sudah banyak yang dari tempat saya ini meminta bibitnya buat disecek Seperti ini, tapi ternyata masih gagal terus ya sahabat Tapi saya alhamdulillah berhasil Ya memang karena saya hidupnya dari kecil itu sudah Makan pertanian ya sahabat Dan kalau saya pakai ini Ini sebelum Apa Sebelum dipindah Kesini Awalnya saya taruh disini ya sahabat Dibikin sungkup Pas awal setek Baru tancap Langsung masuk sungkup Untuk tausi setek Ya cepat Tapi ya tidak cepat banget Dari setek itu Keluar akar sampai 3 bulan sahabat Nah ini setelah usia 4 bulan Jadi habis saya Bikin apa ini Celah ya Dibikin jarang Karena kalau tidak Bagian yang pupusnya pendek Itu pupusnya tidak keluar ya Atau pucuk yang pendek itu pupusnya itu Ini kalah nih Ini tadi tertutup Jadi itu telat mengeluarkan pucuk Tapi itu lagi tumbuh tuh Ya yang itu Jadi dibikin Carang Nah dan Yang ini Ini yang sudah diground Ini dulu juga Bibit Seukuran ini ya sahabat Tapi untuk tausi itu Cepat besar Ini Yang penting Saya dulu Awal tanam juga Seukuran Seukuran ini Si besar lagi ya sahabat Saya rasa ini Belum ada 2 tahun ini ya Dari ukuran segini Sekitar Satu setengah tahun saja Saya rasa belum ada Tapi memang untuk tausi itu Bongsor sahabat Pertumbuhannya Yang penting Medianya pas itu Cepat Ya tapi kalau sahabat tahu Ya untuk saat ini Masih banyak yang Belum tahu ya Jenis tausi Apalagi khususnya Para pemula Mungkin masih banyak yang Awam ya Belum tahu Jenis tausi Karena masih jarangnya Bermunculan di kontes-kontes Juga sahabat Tapi padahal karakternya Saya sangat suka ya sahabat Karakter tausinya Saya sangat suka Saya paling suka ya Karakternya Sama jenis tausi Karena Bisa Berotot ya Bisa jadi bonsennya Banyak berotot-berotot Seperti ini ya Kekar rasanya Dan bagi pecinta-pecinta Yang jumbo itu Rekomendasi Kalau Budi dayanya itu Tahu sih Nanamnya ya Awal nanam ini Bareng Dan inilah Kandungannya Ini yang Buat Sumber Menghidupi bibit Nah ya Kalau Sahabat Mungkin penasaran Apa gunanya Disungkut Nah itu kan Sebenarnya Untuk sirkulasi Embun ya sahabat Supaya Menahan Pohon itu Tetap lembab Sampai dia Mengeluarkan akar Ya Hasil setek Semoga bisa Memotivasi ya Supaya sahabat itu Lebih Semangat Nah kalau saya sendiri Untuk penghasilan Karena dari bibit-bibit ya sahabat Karena kalau penghasilan Nunggu jual bonsai Ya bertahun-tahun Sedangkan kita kan Kebutuhan setiap hari Nah jadi saya prioritas Budi daya Bibitan Jadi Kalau kita Berhobi bonsai Tapi sekaligus ingin Ber Penghasilan Atau Menambah pendapatan Harian juga Ya kita harus Budi daya ya sahabat Kita harus budi daya Jadi kalau nunggu jual Bonsainya kan Bertahun-tahun Pastinya bertahun-tahun Sedangkan Bibit aja Perlu waktu ya sahabat Tapi setidaknya itu Kalau kita Produksinya Mengalir Itu bisa Untuk Harian ya sahabat Nah termasuk saya Ini saya juga Budi daya bibit ini Sebenarnya buat tambahan Ya karena saya juga Kadang ya kerja juga Kerja merawat Punya sahabat Juga budi daya Jadi banyak ya Banyak untuk Nantinya bisa jadi sumber Tambahan ya Nah ini kalau bibit Nah ini Bibit saja Sebenarnya kalau kita Bibitnya berkualitas Bagus Saya yakin ini Kalau hasil setek Biasanya saya itu Akarnya pasti bagus semua Dan saya jual Kalau ukuran Segini ini 25 ribu Nah itu khusus saya ya Karena saya Tidak berpatokan Sama siapa-siapa Tapi memang Ini hasil saya Saya banderol Dengan harga segitu ya sahabat Dengan jaminan Kualitas Meskipun masih bibit Sudah berkualitas Nah jadi harus ada yang Ditawarkan lebih ya Ini bukan bibit asal hidup Tapi juga akarnya bagus Nah Coba kita kalikan saja ya Kalau 25 ribu Ini satu polybag Ada tujuh pohon Nah itu kan tinggal dikali Seperti itu Nah kemarin Saya juga Sudah buat Banyak sekali Bibitnya Tapi Ya Alhamdulillah Solut terus ya sahabat Padahal Awal-awal saya tanam itu Juga banyak Apa itu namanya Doktrin lah Apa itu Bahasa Sampai gak musim Atau Mau dijual Sama siapa lah Itu saya Hal seperti itu Tidak saya pikirkan Faktanya sekarang juga habis Dan saya malah Bikin lagi Dan semakin saya Perbanyak lagi Ini entah Ini ratusan pohon Yang jelas Ini lima ratusan Lebih ya sahabat Nah jadi Tujuan saya Berbagi Motivasi ya Semoga bisa Memotivasi Kita Kalau ada Kemauan Ada kenyataan Pasti semua itu Bisa jadi Sumber rezek Ya sahabat Mungkin Videonya Segini aja ya Tetap semangat Budidaya Semoga Bisa Bermanfaat Ya bisa Berguna Buat sahabat Di rumah juga Dicoba Semangat Budidaya Ya mungkin Videonya Sampai disini dulu Dan Sampai jumpa lagi Di next video Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi